Pembangunan Jembatan Natam Natam Baru Kejamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Mencapai 60% Proyek BPJN Wilayah Aceh Yang bersumber dari APBN Murni Dialokasikan anggaran mencapai Rp21.481.520.000 Kebalai BPJN Aceh Melalui PPK 3.5 PJN 3 Provinsi Aceh Akbar Hikmi STMT Saat meninjau presentase pekerjaan Jembatan Natam pada Kamis 1 September 2022 Mengatakan pembangunan Jembatan Natam Saat ini mencapai 60% pekerjaannya Pekerjaan fisik yang sedang dilakukan saat ini Membuat Jembatan Rangka Baja Operate Jembatan dan Lantai Jembatan Untuk Jembatan Rangka Baja 100% sudah tiba di Aceh Tenggara Dan stok material besi Batu pecah dan material lainnya aman Sehingga pekerjaan bakal selesai Tepat waktu Proyek Jembatan ini ditargetkan Selesai dibangun pada akhir Desember 2022 Jika Jembatan Natam ini selesai dikerjakan Masyarakat yang selama ini Menjadi langganan banjir Akibat material bebatuan yang kut di Jembatan Akan terbebas dari banjir Diusahakan akhir Desembernya selesai Untuk pembangunan batang matam Lalu dengan rutana PHU di bulan Desember 2022 Berapa besar anggarannya dari APBN Murni Pak? 21,6 miliar Yang dianggarkan untuk tahun 2022 Kalau nengok persentasi pekerjaannya sudah berapa persen Pak? Ini berkisar sekarang di WSAC 60% Dengan apa namanya Sekarang pekerjaannya itu sudah selesai Untuk pekerjaan datumen Sedang berjalan untuk pekerjaan ereksi Jembatan Rangka Kemudian juga pekerjaan dengan sebutan Pekerjaan RUW Untuk operasi Kemudian selanjutnya Ada pekerjaan lantai Jembatan Sejauh ini apa ada kendalaan dalam pekerjaan proyek Natam ini? Alhamdulillah Untuk kendala tenis Saat ini tidak ada Karena memang kebetulan Rangka bajak sudah 100% sampai ke lokasi Kemudian alat yang membantu seperti krim juga sudah sampai di lapangan Untuk mempertempat pekerjaan ereksi yang lantai Jembatan Kemudian juga bahan-bahan material Seperti besi, semen dan material batu pecah lainnya Juga sudah dikondisikan di lapangan Untuk kendalaan teknis Beranggali hanya sedikit Karena memang ada daerah-daerah yang memang menjadi lahan Yang sudah kita lepaskan Kalau bisa kita 100% lepaskan Memang karena memang ada aktivitas yang masih dilakukan Seperti toko Dari Ajah Tenggara Asnawilui, Serambion TV